Uji coba perluasan rute ganjil genap di Ibu Kota memang sudah diberlakukan sejak Senin kemarin. Betul, ada 16 rute baru yang dibatasi untuk kendaraan bermotor. Nah, perluasan penerapan ganjil genap yang bertujuan untuk mengurangi polusi udara ini, Dinas Perhubungan DKI menargetkan kendaraan bermotor akan dapat berkurang sampai 40%. Beginilah sosialisasi perluasan sistem pembatasan nomor kendaraan ganjil genap yang dilakukan petugas suku Dinas Perhubungan bersama Satlantas Jakarta Timur pada Senin kemarin di Jalan Pemuda Rawamangun sebelum masuk ke Jalan Pramuka. Sosialisasi berupa pembagian selebaran berisi informasi rute baru perluasan ganjil genap ini rencananya akan dilakukan hingga 8 September, sebelum akhirnya resmi diberlakukan sistem ganjil genap di sepanjang Jalan Pramuka. Selain Jalan Pramuka, sejumlah kawasan di Ibu Kota memang terkena perluasan rute ganjil genap. Dengan 9 ruas jalan lain yang telah diberlakukan sebelumnya, total akan ada 25 ruas jalan yang berlaku kebijakan ganjil genap. Dan inilah 16 ruas jalan yang kini masuk dalam kategori jalur ganjil genap. Uji cobanya sudah mulai berjalan Senin 12 Agustus kemarin. Aturan ganjil genap berlaku pada Senin hingga Jumat kecuali hari libur nasional mulai pukul 6 sampai 10 pagi dan 4 sore hingga 9 malam. Perluasan ganjil genap ini merupakan salah satu langkah penerapan instruksi Gubernur DKI nomor 66 tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara di DKI. Melalui pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap, diharapkan pengguna jalan mau beralih menggunakan transportasi masal. Proporsi yang saat ini kita lakukan uji coba adalah kita bisa mengurangi sekitar 40 persen jumlah kendaraan roda 4 yang operasional pada koridor ganjil genap. Jika masa uji coba telah usai dan hasil evaluasinya memberikan dampak positif kepada kualitas udara dan arus lalu lintas, maka kebijakan perluasan peraturan ganjil genap akan mulai diberlakukan efektif pada 9 September 2019. Sabtu minggu sebaiknya tidak, jalur mana gitu. Mungkin supaya orang itu punya pilihan ya, makanya kita akan evaluasi apa yang sudah ditentukan, kita evaluasi dalam minggu ini, dalam minggu ini akan kita berikan catatan kepada DKI. Dan kita untuk ini juga mengadakan semacam riset kecil lah, kita tanya dengan para warga. Lebih lanjut, Menteri Perhubungan Budi Karyosumadi juga memastikan perluasan kebijakan ganjil genap kendaraan bermotor di DKI Jakarta tidak akan diberlakukan kepada ojek online.